hai oke dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel brother seperti biasa lho jumpa lagi bersama kami di channel kami tulur ya vlogger koncow DW tulur ya dan seperti biasa sebelum melanjutkan konten tak ingetin jangan lupa di subscribe di like di komen di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang dan seperti biasa tulur ya tak ingetin lagi juga jangan lupa ditonton sampai habis supaya dulur-dulur di rumah tahu dan mengerti tentang konten yang sedang kami recording saat ini ini kontennya di depan tayangan kita ini ada kendaraan metrik dari produk Yamaha tulur ya dengan problem ini apa namanya saringan bensin atau pempesnya ini tulur ya ini mengalami sumbat jadi untuk problemnya di kendaraan yang di depan tayangan kita ini sebenarnya kendaraan tidak ada masalah dulur ya tetapi ketika dibawa jalan ada sekitar perjalanan satu kilo itu ketika tiba-tiba kendaraannya mati mendadak dan setelah itu diberhentikan sesaat hidup kembali Mas ya seperti itu terus mengulang dan ini problemnya kita akan atasi dan kita lihat sementara yang mau di perbaiki atau dilakukan penggantian adalah indor ya pempesnya ini tak zoom pempesnya ini sangat kotor mungkin dari baru sampai sekarang nih belum apa namanya ada dilakukan penggantian nil namanya juga saringan otomatis kalau tahun demi tahun akan mengalami sumbat karena kotoran itu tengginya sama mas put itu tadi taruh disitu lor ya dan untuk recording awal langsung saja disingkat tadi lor ya biar tidak terlalu memakan waktu atau terlalu kepanjangan durasi kontennya nah ini filmpamnya dan ini filternya atau pempesnya bahasa penggelnya yang sudah sangat kotor telur ya makanya ya tidak semua pempes maksudnya tidak hanya pempes yang penting saringan kalau sudah kotor tahun demi tahun tuh bisa mengalami tersumbat dan ketika dia menyumbat makanya otomatis atau bisa dibilang bahan bakar tidak lancar masih atau mampet dan untuk problem lainnya Insya Allah ini normal kendaraannya dan mungkin bagi dulu dulu di rumah yang pengen tanya-jawab seputar keluhan kendaraannya bisa mengisi kolom-kolom komentar kami dibawah apapun itu Insya Allah kami bisa sedikit membantu menjawabnya dan mungkin bagi dulu dulu di rumah yang pengen tahu biaya perbaikannya bisa menonton konten kami sampai habis supaya dulu dulu tahu berapa biayanya nanti yang kita akan jelaskan di tengah-tengah konten atau mungkin di akhir konten karena apa tulur ya seperti biasa sama dengan yang konten di depan itu tapi kita nanti beda konten masih dibelanjakan atau dibelikan peralatannya untuk melakukan perbaikan atau penggantiannya Hai isi belonjo hehehe gusunnya arek nom nom isi belonjo lah belanja itu banyak macam oke tulur itu untuk saringan atau pempesnya itu yang baru sama mas bro sedang dilakukan pemasangan tulur ya yang lama jadi pegang kotor sangat yang baru sangat putih bersih lor ya dan yang apanya yang kotor yang sudah beberapa tahun dari mungkin dari kendaraannya baru lor ya baru diganti dan mungkin dari mungkin bagi tulur di rumah yang pengen tahu biaya untuk harga maksudnya harga penggantiannya ini kata mas bro tidak begitu mahal tulur ya ini berkisar harganya untuk pempes yang ini kan yang lama yang baru baru tadi dipasang dibawa mas bro ini berkisar 50.000 nah pemiliknya kata mas bro itu dia tuh apa nyengkel nih bosen dulu sana hehehe juga katanya pemiliknya malah mengaku kalau bilpamnya atau rotaknya itu yang katanya rusak tadi kata mas bro ternyata hanya apanya ini ya filternya atau pempes atau saringannya dan mungkin begitu durur di rumah masalah rotak itu biasanya terjadi gak mau mempah mas ya kalau rotak itu ketika di on kunci itu ya gak mau mendengung mempah gitu biasanya rotaknya tapi kalau untuk rotak itu kalau mendengung masih bisa kalau mendengung terus semburannya itu di injektornya itu lemah itu biasanya juga rotak lor tapi kalau untuk masih dengung untuk semburannya kan bisa dicek itu di injektornya ini ini masih nyembur kuat biasanya rotaknya normal dan gak mau keluar biasanya ini ya apanya saringannya tuh kotor tadi yang gak jelaskan lor ya mungkin bagi referensi atau pengetahuan juru-juru ini lagi ting warung ting warung ting warung pacaan harganya berkisar Rp50 ribuan lor ya untuk pempesnya atau saringannya paket ulang sama mas bro setelah dilakukan pembertian di tanky nya ini kotoran tanky nya lor ya seperti ini makanya itu namanya juga di dalam tanki kita tidak tahu kerak-kerak yang ada mungkin ada juga air yang pasti kotoran kerak kerak-kerak tanki atau dari bensin pinggir jalan dan nanti setelah kita lakukan penggantian kita lihat hasilnya dulur ya tohon bakarnya mau dimasukkan ulang mas bro oke tulur ini pengetesan setelah diragai tulang pengetesan lancar caranya kita ikan-koreak selamat menikmati oke lor ya alhamdulillah normal lor ya problemnya kan dipakai jalan 1 kilo mati kita lihat dulu lor ya gasnya masih mbak Adang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati